Terima kasih. Penyelenggara-negara ataupun penegak hukum yang terpilih menjadi 20 nama yang diumumkan pada Jumat kemarin, mayoritas tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Pertanyaan lebih jauhnya adalah, bagaimana sebenarnya Bu Yenti bersama 8 teman-temannya memandang isu integritas itu? Apakah LHKPN menjadi sesuatu yang penting untuk mereka pertimbangan lebih jauh? Kita sudah berkali-kali sebenarnya kompetitas melakukan intimidasi terapa yang diduga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.